oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dosen yang saya hormati menjawab pertanyaan bapak salah satu bapak ibu dosen terkait gimana cara membackup dan mengimportnya langsung konten-konten yang sudah kita buat di kelas salah satu kelas dan kita pindahkan ke kelas yang lain supaya kita tidak membuat konten lagi kita memindahkan kelas yang konten yang sudah ada di kelas misalnya di kelas semester yang lalu kita pindahkan ke semester sekarang supaya lebih cepat lebih baik membuat konten lagi satu-satu itu gunanya kalau sudah ada konten yang sudah kita buat misalnya ini konten yang ini kita mau pindah ke semester yang sekarang oke lanjut saja gimana caranya kita buka saja ini misalnya kita buka saja langsung nanti ada tombol gear ini kita menu aksinya ini kita cadangkan atau backup dalam bahasa inggrisnya oke kita tunggu nah kita next aja langsung atau selanjutnya lagi ke bawah turun kita langsung selanjutnya lagi ke bawah lakukan pencadangan oke kita tunggu sampai selesai ya oke perkas cadangan berhasil dibuat oke kita lanjutkan nah berarti sudah selesai di download ini ya kamis 12 September tinggal kita unduh kita download nanti kita pindahkan ke kelas yang lain oke kita tunggu sampai selesai downloadnya oke sudah selesai ya kita langsung langsung ke dashboard langsung nah kita buka kelas yang sekarang ya yang kita masih kosong misalnya yang ini ya kelas yang sekarang peninggung bawah oke ini misalnya langsung kita cadangkan saja cadangkan saja semuanya ya kita tetap break ya import ya kadangkan pulihkan ya pulihkan oke kita ambil file-nya yang sudah kita download ungkah berkas ini kalau ada dari url ini berkas pribadi yang sudah tersimpan kalau ini berkas semua seluruh satu institusi yang sudah ada di server ya ini berkas terbaru kalau memang sudah ada yang di download tidak perlu kita cari di komputer lagi kalau ada dari wikipedia ya bank konten kalau ada dari bank konten yang sudah kita buat ya kita langsung saja pilih ya pilih di komputer yang ungkah berkas oke ini dia ya yang hari ini oke kita langsung saja ungkah file kita tunggu karena ukurannya lumayan besar oke kalau sudah ini kita pulihkan langsung atau restore ya dalam bahasa inggrisnya oke kita turun lanjutkan saja semuanya oke kita lanjutkan atau next ya oke lanjutkan oke selanjutnya oke selanjutnya oke 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 lanjutkan kemulihan oke ini sedang ini sedang dilanjutkan ya tunggu sampai selesai nah kalau sudah selesai kita cek ya masih 98% 0,07 oke cadangan konsul berhasil dipulihkan lanjutkan saja oke ini ini dia ya yang kelasan sekarang langsung sudah ada semuanya semuanya sudah perlu dibuat lagi nah oke mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan semoga bisa dipahami ya kita cek dengan ini ya tadi kelas yang baru kita anuk ini dia ya oke itu dia akan pasti sama dengan kelas yang sebelumnya kita cek di kelas yang sebelumnya ini dia ya kelas yang sebelumnya ini oke sama ya oke cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati